Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025 Dan teman-teman ya, ini sudah semakin mendekati update 1.3 ya Kurang lebih ya lagi 6 harian lah ya, 5-6 harian Dan kita akan berganti patch ya, menuju update 1.3 ya Ini kayaknya udah masuk ke countdown-nya ya Harusnya sih untuk official kit light consign-nya dan hang ya karena di device 1 Dan official kit dan hang-nya juga ya Karena di device kemarin kan belum full ya dari efek-efeknya Harusnya dikeluarkan juga dalam akhir-akhir ini Dan teman-teman, info terbaru buat update 1.3 ya Sebenernya gue juga heran kenapa update ini nggak disebut atau di-annonce di special program ya Atau mungkin mereka lupa, apa gimana Tapi kalau kalian cek di website-nya, itu sudah ada untuk update ini Yaitu adalah Litecoin bintang 5 baru di Toko Hertha Alias, Litecoin bintang 5 gratis ya Bisa kalian tukar sampai S5, tapi ya butuh waktu lah ya teman-teman ya Langsung aja kita bahas untuk Litecoin-nya Karena sudah dikasih tahu untuk efeknya Dan kita cek kira-kira cocoknya buat siapa Worth it atau nggak Atau lebih worth it yang udah ada sekarang aja Mari kita cek Oke guys, kita sudah ada di website yang ngasih tahu Rangkuman untuk update 1.3 ya Linknya udah gue taruh di deskripsi juga Yaitu adalah cermin kekecauan dunia ya Karena ada main story baru juga di 1.3 teman-teman ya Kita langsung cek ke Litecoin ya Ini dia, Litecoin-Litecoin yang baru Tapi, ya lagi-lagi ya Buat kit-nya belum dikasih tahu Itu ada LC sign-nya si Danheng LC sign-nya si Fuxen Dan terakhir adalah ini ya LC bintang 5 Solitary Healing Ini buat nihiliti Gratis dari Toko Hertha Bisa kalian tukar pakai coin itu ya Hertha Coin kalau nggak salah namanya Yes, pakai Hertha Coin ya Kalian cek di sini Toko Hertha Pojok kiri atas tuh Untuk sekarang baru ada Tiga doang ya, yaitu si Instruction Han ya, pasti kalian udah nuker semua Ini pakai si Sally atau Danheng Atau unit-unit Han kalian Plus ini ya Si Preservation Yang gue sih udah nuker sampai S5 Karena gue pakai buat MC Fire gue Kebetulan ya Dan ya ini saran gue juga Karena udah tahun nih 1.3 bakal di-update buat yang baru Misalkan kalian belum nuker siapapun Supaya nanti waktu LC yang nihiliti keluar Ya Toko Hertha Bisa langsung ditukar Siapa tau ya Unit kalian sekarang udah nggak butuh Tiga LC ini ya Nggak butuh dinaikin juga Udah merasa cukup Mending coba yang LC nihiliti baru besok Karena menurut gue efeknya Cukup menarik sih temen-temennya Dan ya lumayan lah ya Mari kita cek Ini sudah di-update di Hoyolab ya Jadi ini ofisial ya Nggak mungkin diganti lagi Nggak ada penyesuaian yang keluar Pasti yang model begini Langsung aja temen-temennya Lightcon preview untuk Solitary Healing Kita cek dari basic start-nya dulu ya Level 80 HP-nya 1058 Attack-nya 529 Dan defend-nya 396 Oke kalau kita bandingin sama Lightcon bintang 5 Sign nihiliti ya Ini emang statusnya Di bawah dikit lah ya Kalau sama LC-san bintang 5 Kafka disini HP-nya 1058 Tapi tag-nya 582 Defend 463 Sedangkan disini Ya tag-nya under ya Di bawah Defend-nya di bawah Tapi HP-nya bisa sama Tapi kalau kalian bandingin sama LC-4 Let's say kita ambil GNSW Di level 80 Nah ini baru terasa ya Ini HP-nya nggak sampai 1000 Attack-nya 476 Ini 529 Defend-nya cuma 330 Ini 396 Untuk base start Otomatis pasti jauh lebih tinggi Dari Lightcon bintang 4 Temen-temen Oke langsung aja Kita masuk ke efeknya Dan temen-temen Kayaknya pertanyaannya adalah Bang Apakah cocok untuk si Kafka? Karena jujur Kafka gue juga Nggak LCS sign ya Mungkin temen-temen Masih ada yang pakai VR mata Nggak punya Good Night Sleep Well Apakah cocok untuk dipakai ke Kafka? Mari kita bahas temen-temen Oke Lightcon Ability ya Chaos Elixir Jadi di S1 ya temen-temen ya Nggak usah bingung ke S5 Karena ujung-ujungnya Pasti kalian bisa bikin S5 Dari Simulated Universe Setiap minggu ya Walaupun butuh waktu temen-temen Meningkatkan brick efek pengguna Sebanyak 20% Oke Ketika pengguna menggunakan ulti Meningkatkan DOT Sebanyak 24% Damage Multiply Tapi dilimit hanya ke DOT only ya Beda sama Good Night Sleep Well Yang termasuk DOT Jadi ini hanya DOT-nya Jadi ya skill lain Damage dari luar DOT Nggak dapet Damage Multiply Untuk 2 turn Sekarang target musuh yang terkena DOT Dari pengguna yang menggunakan LC Itu kalah Atau terbunuh Berapakan Regenerate 4 Energy Lumayan banget Ini di S1 temen-temen ya Biasanya Multiply-nya sih Kalau di S5 Itu di x2 ya Biasanya Jadi kalau kita ambil x2 nya Maksimum S5 ya Kemungkinan brick efeknya jadi 40% Damage Dilt nya Damage Dilt multiply buat DOT nya Jadi 48% Dan juga Energinya harusnya juga meningkat ya Mungkin bisa ke 8 atau enggak Ke 6 energi Lumayan sebenernya temen-temen Tapi Lagi-lagi ya Ini karena ditingkatin Base Start nya itu Brick Effect Which is Sama kayak Vermata Brick Effect itu Kalau kalian nggak fokus main Brick Effect nya Sebagai bonus aja Kalau unitnya Ngelakuin weakness break If dia nggak ngelakuin weakness break Brick Effect nya ya Nggak berguna Sekarang DOT dari weakness break Sama DOT dari kit Itu hitungannya beda Temen-temen ya Oke Buat Brick Effect Sebenernya gue ngebonus aja Kecuali kalian main Ke Kafka nya Itu sebagai unit Beneran fokus ke Brick Effect ya Tapi kalau enggak Ya berarti sebagai bonus aja Kalau Kafka ngelakuin weakness break Oke Untuk DOT deal Sebenernya gue rada Kurang suka ya Karena limitasinya Hanya berlaku ke DOT nya aja Sayang banget Mendingan ya Ini dibikin kayak si GNSW Kalau kalian cek GNSW temen-temen GNSW ya Itu bisa meningkatkan Damage 12% Kepada musuh Berlaku untuk DOT Jadi Damage biasa pun Dapat Damage Multiply DOT nya juga termasuk Kalau hanya DOT only Itu mirip sama si Sampo Temen-temen ya Meningkatkan 24% DOT pengguna Jadi untuk Serangan lain Dan lain-lain Itu nggak dapat Peningkatan Damage Multiply Hanya DOT nya aja Apakah jelek? Sebenernya sih nggak juga Kalau kalian main fokus Ke DOT nya aja Tapi ya sayang banget Mending dibikin lebih Universal gitu lah ya Semuanya masuk gitu Bintang 5 loh Walaupun gratis ya Oke selanjutnya adalah Efek Mendapatkan energi Kalau musuh yang terkena DOT Mati Ini sih bagus ya Energi recharge Dan gue rasa Bonus-bonus Boleh lah ya Apalagi kalau kalian pakai Kafka Kafka pasti main speed tinggi Itu juga udah mempercepat Energi recharge-nya Kafka ya Speed tinggi Banyak aksi Dapat banyak energi Lebih cepat ulti Ditambah lagi Tambahan energi ini Lumayan sih teman-teman Itu kalau untuk kasusnya Kafka Kalau untuk unit lain Gimana bang? Nihility ya? Sebenarnya nihility Sayang banget Dia hanya berlaku ke DOT ya Jadi unit-unit nihility support Gue rasa nggak akan Kepakai light cone ini Ke unit kayak si Weld Kayak si Silver Wolf Kayak si Pella Mereka nggak bisa pakai Light cone ini guys Berarti ini cuma berlaku Ke unit-unit yang Fokus ke DOT aja Berarti luka, sampo, sama Kafka Untuk sekarang Sayang sekali sih teman-teman Gue berharap lebih tinggi ya Cuman Ternyata keluarnya begini ya Yaudahlah Apakah bagus? Menurut gue masih lumayan lah ya Dan ini gratis ya Jangan banyak minta Jangan banyak demand Ini gratis teman-teman Tapi coba kalian komen di bawah Menurut kalian nih unit light cone-nya Bagus atau nggak Dan apakah worth it Buat diambil Kalau kata gue ya Most focus spesifik buat Kafka Mending kalian pakai Good night sleep Well aja sih teman-teman ya Apalagi kalau udah S3, S5 Lebih bagus gini So sih kata gue Tapi kalau punya LC-san Yang mending pakai LC-san aja Oh guys Thank you guys for watching Silahkan di-like kalau suka Di-like kalau nggak suka Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye We honor those who have passed on We place items of the dead On to starskips And send them out to sail Between the stars To shine brightly among them